di sepandakawi iya gabut banget dia muter-muter nih kayaknya dia pindah parkiran doang ya muter doang ternyata ini udah pasang julukan ya dan udah pasang aksesoris juga ini buat temen-temen yang punya pancingan bisa mancing disini nih halo temen-temen semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel mas yan oke temen-temen siang ini aku lagi ada di terminal cileduk ya atau agen bus pasar lembang nih jadi rencananya hari ini aku mau hunting keberangkatan siang dan kebetulan ini lagi rame banget temen-temen bis-bisnya ini khususnya ini tim murian masih terparkir lumayan banyak ya lalu aku juga mau kasih update-an terbaru dari Garudamas Z-Bus 5 kalau kemarin kan kita udah ketemu yang cresannya dan udah pasang julukan dan sekarang aku penasaran sama unit yang satu ini kira-kira julukannya apa ya nanti kita lihat lebih jelas temen-temen pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas buat temen-temen yang belum subscribe channel mas yan silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya temen-temen agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video hunting selanjutnya ya yuk langsung aja kita liput keberangkatan bis-bis dari agen bus Ciledug ya yuk langsung aja temen-temen saksikan sampai tuntas oke temen-temen ini langsung aja aku kasih lihat bis-bisnya yang sudah terparkir siang ini di parkiran terminal Ciledug ya dan di depan aku ini ada PO Berlian Jaya ini kenapa miring karena emang lahan parkiran gak rata ya temen-temen jadi parkiran miring gini temen-temen dan ini sepintas mirip kayak artis wisata yang julukannya Kids Panda ya tuh persis banget warnanya juga warna putih perpaduan putih abu-abu dan hitam ini rutenya ke mana ya Bojonegoro atau Purwodadi gitu lanjut ada Laju Prima LP 182 dan masih banyak lagi nih temen-temen ini soalnya hari ini panas banget ya terminal Ciledug gokil banget nih dari ujung ada Agung Sejati ada Niusantika yang single glass ada Mujijaya Alma hari ini rute Jepara lalu ada Harianto HR 71 netral ada PO Raya ini kita reviewnya cepet aja nih temen-temen karena panas banget ada Agramas juga yang Ponconoko BM 74 ini tim pacitan angkatan sore lalu di sebelahnya ini ada Agramas timbur Wantoro yang kelas slipper ya rame rame ya hari ini di belakang masih banyak sebenarnya cuman panas banget ini Ciledug asli dah panas pol walaupun kemarin tuh sebenarnya hujan hujan deras banget temen-temen dan bisa dilihat tuh jadinya kayak gini nih ngeparkiran belakang jadi kayak keubangan lanjut ke sebelah sini kita lihat ada keramat jati yang terparkir tim Purwodadi ini ada blue line juga blue line kayaknya dari kemarin nih parkir disitu ya ada Murni Jaya tim Jogja E198 ya kurang lebih seperti ini temen-temen untuk kondisi lahan parkir ya masih sama lah ya kalau musim hujan kecuali kalau udah musim kemarau lagi nanti pasti berubah drastis temen-temen cuman kalau udah musim kemarau malesnya kalau hunting disini tuh debunya ya wah bener-bener kesapu angin dikit aja udah langsung debunya bukan main oke temen-temen ini dia bis Garuda Mas J5 yang mengisi hari ini ternyata ini udah pasang julukan ya dan udah pasang aksesoris juga ini bisa dilihat Garuda Mas dengan Nopol E7653 KC udah pasang aksesoris strobo dan juga ada nomor lambung mantep ya dan unit ini juga udah pasang julukan temen-temen ternyata julukannya adalah memoris ya ini memoris ribbon ini untuk rutenya unit ini ke Purwodadi Purwodadi Belora Cepu keberangkatannya jam 2 siang mungkin sedikit lagi berangkat nih temen-temen dari terminal Ciledug ya dan ini udah prepare sepertinya dan hari ini lagi bawa paketan motor nih wah mantep ya inilah spesialnya dari sasis Hino RM 280 bagasinya los jadi bisa buat paketan motor nih jadi buat temen-temen yang mau ke Purwodadi Belora maupun Cepu yang mau bawa paketan motor bisa pakai jasa dari PO Garudamas bisa bawa motor ya jadi gak cuma strobo di bawah aja temen-temen ternyata udah pasang strobo bagian atas juga tuh wah asli sih malamnya pasti keren banget ini nah untuk yang tim ponorogo aku belum kasih update-an lagi ya mungkin selanjutnya nanti aku bakalan hunting di Pondok Pinang pagi kira-kira udah pasang strobo atau belum ya next lah ya kita bakalan hunting angkatan pagi Pondok Pinang temen-temen atau di agen kreo nanti kita hunting biar bisa nemuin Garudamas yang tim ponorogonya ya oke temen-temen ini persiapan berangkat pas banget jam 2 siang ya Garudamas memory rute Ciladuk Purwodadi ini kita mengarah ke agen kreo ya masuk ke taluk ketekangan oh belakangnya ada stiker banggomesnya temen-temen nah ini kalau kita lihat dari tampak sampingnya tuh ke belakang ini persis persis banget kayak kids panda yang dulu ya temen-temen cawara warnanya putih abu abu dan hitam kayak gini cuman nih bedanya lihat ada ciri khas dari PO berlian jaya ada gambar burung merak di bagian samping ini teganteng juga nih temen-temen oke ini udah parkir dan ini persiapan buat menaikkan penumpang ya temen-temen ini PO berlianjanya langsung saja diberangkatkan ya rute Purwodadi wah mepet banget nih biasanya karena markir motornya kadang sembarangan banget temen-temen wah mepet banget hampir aja jadi untuk terminal seleduk ini dia menyatu sama pasar jadi udah pasti ruwet banget apalagi kalau banyak yang belanja naruh motornya pada di pinggir jalan gini jadi ketika bis mau berangkat jadi kadang hampir nyerempet bahkan lagi pernah ada yang sampai keserempet motornya jatuh temen-temen ini sisa pasukan muriaan ya ada santika mujijaya dan harianto ini tumben banget HR jam segini belum belangkat kayaknya dia bakalan perpal hari ini harianto 71 netral dan ini ternyata dopnya sekarang diberi warna oranye teman-teman jadi sama kayak netral yang pertama waktu itu ya yang bodi hitam jet boost HD pake dop warna oranye tuh ganteng luar biasa udah udah jadi ciri khas nih dari netral dop oranye ini di selanjutnya temen-temen ada new santika yang 2.0 ya ini tak ganteng banget pake bodi SR3 panorama sumpah ini warnanya cakep banget warnanya ungu terong keren banget ini untuk yang cresannya warna hijau hijau toska gitu teman-teman dan seperti inilah tampilannya untuk new santika seri 2 rute ciledug jepara bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mau ke jepara dari ciledug bisa coba new santika ini ya teman-teman ini gak perlu waktu lama langsung saja ini diberangkatkan new santika rute jepara ganteng pol ya bodi SR3 tuh pasti mepet mepet ya lagi-lagi motor parkirnya ini keberangkatan selanjutnya ada keramat jati persiapan berangkat ada selah di parkiran antara yang depan dan belakang dan seperti inilah teman-teman kondisinya dari parkiran agen bus terminal jeleduk kelihatan semua nih di sebelah sini saudara mujijaya harianto masih rame ya ini rata-rata untuk yang parkir belakang ini yang keberangkatannya sore teman-teman kayak yang di depan aku ini ada mulia indah yang sweet family lalu disebelahnya ada geramas yang timpur wantoro dan masih banyak lagi tuh di ujung sana keren ya kalau dipoto nih nah ini untuk yang parkiran belakang becek banget asli lanjut lagi guys ini ada laju prima laju prima lagi dan nih tampilan dari belakang tuh ada agramas pasukan agramas disana ada BM 74 tim pacitan dan ada yang slipper rotoper wantoro becek banget nih bener-bener becek parah nih buat teman-teman yang punya pancingan bisa mancing disini nih oke teman-teman dan ini langsung saja diberangkatkan Nujijaya Putramandri Putrajepara mungkin ini menjadi penutup hunting hari ini teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai tuntas ya next kita hunting mana lagi nih kalian bisa bantu tulis di kolom komentar ini gak nyandak belok ini hampir 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 teman-teman mungkin segitu dulu terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai tuntas dan sampai bertemu lagi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh